Udah satu jam, kita belum juga sampai di sekolahnya, tapi kata mereka masih satu bukit lagi yang harus kita laluin. Kebijakan pendidikan sejak awal pandemi memang terbilang lentur. Akibatnya, para pelaksana di lapangan kerap kebingungan dalam menerapkan aturan dalam kegiatan pembelajaran. Apalagi, problem tiap daerah berbeda-beda. Contohnya saja, materi pembelajaran yang diberikan guru SD Negeri 04 Selogiri kepada murid-muridnya tidak sepenuhnya daring. Karena dua kali dalam sepekan, murid diharuskan datang ke sekolah untuk menyerahkan tugas. Kebijakan pendidikan tingkat nasional terpaksa dilaksanakan setengah-setengah oleh ribuan sekolah di desa-desa di seluruh Indonesia. Hari ini, anak-anak dusun Sokawera desa Selogiri akan berangkat ke sekolah untuk menyerahkan tugas. Karena posisinya berada paling jauh di pelosok dan masuk ke dalam zona hijau, mereka tak mengenakan masker. Oh, lewat situ? Oh, nunggu teman. Berapa orang lewat sini? Dua. Dua ya? Jam berapa janjiannya? Jam tujuh. Jam tujuh? Dikit lagi ya. Ini pemirsa nih, jalan setapak yang katanya menuju ke sekolah mereka. Biasanya berapa jam kalau jalan? Jauh nggak sih dari sini? Jauh. Jauh ya? Katanya ada di balik gunung ini. Saya nggak tahu berapa jauhnya, berapa kilo, dan berapa waktu yang harus kita tempuh nanti. Tapi biasanya mereka bergerombol di sini, entah 4 orang, 5 orang, supaya jalannya bareng-bareng untuk menuju ke sekolah sana. Yaudah, kita tunggu sini dulu deh. Ya, bentar lagi nih jam tujuh nih. Jarak sekolah dari dusun Sokawera memang terbilang jauh. Sekitar lima kilometer. Jalan yuk. Jalan. Tak ada sarana transportasi yang bisa digunakan. Kami harus berjalan kaki melintasi kawasan perbukitan. Intan, Novi, Febi, dan Syiroh telah membawa buku tulis dan buku cetak berisikan tugas dari berbagai mata pelancaran. Mereka tak mengenakan seragam. Untuk berjaga-jaga dari hal yang tidak diinginkan, saya dan tim liputan tetap mengenakan masker di wajah. Perjalanan ke sekolah ternyata cukup menguras tenaga. Kurang lebih 2 jam. Padahal kami menggunakan rute paling singkat. Lewati jalan pintas yang biasa dilalui warga. Aduh, seterahat dulu. Aduh. Ini udah 1 jam. Kita belum juga sampai di sekolahnya. Kita juga nggak ngitung tadi berapa kilometer sih. Tapi kata mereka masih satu bukit lagi yang harus kita laluin. Aduh, haus banget. Meski harus berjalan jauh ke sekolah demi menyerahkan tugas, anak-anak Dusun Sokawara tak mengeluh. Mereka tetap semangat karena pendidikan amat berarti bagi masa depan mereka kelah. Anak-anak sepertinya lebih takut jika tidak mengumpulkan tugas dan tidak mendapatkan nilai pelajaran dibandingkan khawatir akan jauhnya perjalanan dan merebaknya virus corona. Perjalanan kami akhirnya berakhir di SD Negeri 04 Selogiri. Anak-anak langsung mengumpulkan tugas yang dibawanya dari rumah. Sejenak, mereka bisa menumpahkan kerinduannya belajar di sekolah bertatap muka dengan teman serta bapak dan ibu guru. Tapi tak bisa lama-lama karena mereka harus segera pulang. Ini tugasnya sudah dikumpulin semua ya. Terus nanti ada tugasnya lagi. Nanti dikerjakan di rumah, dikumpulin hari Rabu ya. Ya, meski desa Selogiri masuk ke dalam zona hijau, namun aturan yang berlaku untuk seluruh Kabupaten Kebumen dalam bidang pendidikan adalah zona oranye karena mengacu pada peraturan dari Dinas Tingkat Kabupaten. Tetapi ya mau gimana lagi? Soalnya kan kita masih nggak boleh atap muka di sekolah. Ini juga sangat terbatas. Kalau masih sekolah itu harus bergantian. Berkelompok, misal dari dusun yang mas tadi itu cuma beberapa anak. Walaupun tetap bergerombol juga pada akhirnya gitu ya. Terus bergerombol juga akhirnya kan. Tapi ya mau gimana lagi? Nggak ada kerumunan di lingkungan sekolah. Itu sangat tidak boleh. Regulasi pendidikan nasional dan daerah tak bisa dilihat dari sudut pandang mereka yang tinggal di pusat-pusat kota saja. Kebutuhan mereka yang tinggal di kawasan pedesaan pun mesti diperhatikan. Karena bisa jadi, apa yang ideal di kota tidak bisa sepenuhnya bisa dijalankan di desa karena terbatasnya infrastruktur. Kami sudah kondisi kominfo. Mohon agar di tempat-tempat itu didirikan server. Dan kominfo insya Allah sudah melangkah. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada server yang untuk menjembatani. Restu adalah satu dari sekian guru yang harus tetap melakukan perjalanan jauh mengajar di masa pandemi COVID-19. Ia harus melintasi hutan pinu selama berjam-jam dengan membawa papan tulis dan perlengkapan belajar mengajarnya menuju dusun Gintung, desa Selogiri. Anak-anak muridnya adalah siswa kelas satu sekolah dasar. Mayoritas belum mengerti cara menggunakan telepon genggam apalagi membuat tugas secara daring. Restu lalu berinisiatif mengajar di tempat murid-muridnya dengan izin kepala sekolah. Jumlah maksimal anak yang hadir hanya 14 orang saja. Begitu aturan yang diretapkan oleh sekolah. Karena kelas satu itu mempunyai ini apa ya ada ini kebutuhan khususnya jadi gak bisa disamakan dengan kelas yang lain. karena ini kan masih dasar jadi gak bisa biarpun lewat daring itu tetap gak bisa masuk ke anak kayak gitu. Terus ada penjelasan dari dunia langsung biarpun seperti ini perklompok. protokol kesehatan belum bisa diterapkan sepenuhnya disini. Meski memakai masker anak-anak duduk berdempetan dan saling menyentuh. Untungnya kawasan dusun dan desa mereka masuk ke dalam zona hijau bebas dari COVID-19. Kondisi ini terjadi di Pulau Jawa pemirsa pusat pembangunan dengan segala infrastruktur dan kebijakan pemerintah yang ada. Namun saat ini mereka masih mencari solusi yang paling baik untuk bisa tetap mematuhi protokol kesehatan dan juga tetap mengikuti aturan dari dinas pendidikan. Pelajaran yang diberikan Pak Guru Restu adalah membaca dan berhitung. Sebenarnya materi pelajaran dasar ini bisa diambil alih oleh orang tua. Namun sebagai bentuk pertanggung jawaban sekolah guru diizinkan datang mengajar dan bertatap muka dengan para murid. Murid Restu terbagi dalam tiga kelompok belajar. Perharinya ia hanya mengajar satu kelompok belajar saja. Yang pertama 11 di tambah 14 untuk mengumpulkan mereka di masa seperti ini itu kan mungkin orang tuanya ada yang nolak, ada yang takut. Protokol kondranya kan banyak. Ada itu Mas di awal-awalnya? Awal-awalnya ada. Terus Alhamdulillah itu dari beberapa dari pertimbangan kepala sekolah akhirnya boleh seperti ini terus saya koordinasikan dengan wali siswa. Alhamdulillah wali siswa support dengan baik seperti ini biarpun ada kemungkinan resikonya nih kayak gitu lah. Iya betul. Tapi kita tutup jaga jarak. Maksudnya dari kita intinya kesehatan kita itu dijaga lah.